Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat sosial dimanapun anda berada Berjumpa kembali dengan kami di saluran khusus sering bansos bantuan langsung tunai Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi sesuai hasil akhir rapat kemensos RI Berikut ini ketetapan kemensos soal syarat sebagai KPM yang sudah diputuskan oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia Nah untuk mengetahui detail informasi selengkapnya mari kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai Baiklah teman-teman kita langsung saja ke informasinya sesuai hasil akhir rapat kemensos RI Berikut ini ketetapan kemensos soal syarat sebagai KPM yang sudah diputuskan oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia Syarat sebagai peserta PKH yang bisa cair bantuannya Untuk yang pertama harus terdaftar di DTKS Kemudian yang kedua dinyatakan masih layak oleh pihak Pemda melalui aplikasi 6NG yang diupdate setiap bulan sekali Kemudian yang ketiga masih memiliki komponen PKH seperti Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial Kemudian yang keempat untuk komponen pendidikan Nama harus terdaftar di Dapodik serta harus sinkron dengan data di DTKS Kemudian yang kelima bukan penerima gaji UMK atau UMP dan terdaftar pada BPJS Ketenaga Kerjaan Kemudian yang keenam bukan pekerja yang bersumber atau gaji dari negara Seperti TNI, Polri, BUMN, BUMD, ASN, atau PNS Dan yang ketujuh ditetapkan namanya sebagai penerima atau di SK-kan oleh kemensos Sementara syarat sebagai peserta BPNT yaitu sama seperti syarat PKH yang sudah saya sebutkan tadi Yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7 Selain itu hasil rapat juga memutuskan jika baik pihak RT, Kepala Desa, Kepala Dusun, maupun Ketua Kelompok Untuk memberikan sosialisasi soal kenapa bantuannya dulu cair sekarang tidak cair lagi Dan bisa mengajukan peserta baru secara berjenjak melalui musawarah desa atau pengusulan Jika memang ada yang merasa layak untuk mendapatkan bansos Serta memberikan informasi bahwa saat ini sudah ada sekitar 2.284.392 nama KPM Yang dihapus atau dinonaktifkan karena berbagai hal yang tidak sesuai syarat yang sudah saya sebutkan tadi Serta kebanyakan KPM ada yang terdapat berbagai UMK, UMP dan terdaftar di BPJS Ketanaga Kerjaan Juga sebanyak 23.879 nama KPM adalah ASN dan 13.369 nama KPM terdaftar Fada Dirjen AHU Di mana mereka ini memiliki badan usaha atau memiliki aset usaha Dan kemudian untuk informasi selanjutnya yaitu masalah jadwal penyaluran PKH tahap 4 Juga BPNT tahap 5 lewat KKS Serta PKH BPNT tahap 4 lewat POS Indonesia Ini diprediksikan akan dimulai pada pertengahan bulan Oktober Hingga paling lambat awal bulan November Nah demikian sedikit informasi yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini Terkait informasi hasil akhir rapat kemansos RI Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa tunggu informasi kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton